selamat pagi bapak kalau boleh saya bertanya menurut bapak apa yang bisa menaikkan produksi panen padi menurut saya ya mbak untuk meningkatkan panen itu pertama anakan padi harus banyak terus yang kedua dari anakan itu semuanya menjadi produktif bisa mengeluarkan malai oke bapak kalau pendapat bapak seperti itu sebaiknya tonton video ini teman tani semua di video kali ini akan kami bagikan tips-tips untuk perbanyak anakan dan semua produktif menghasilkan malai simak video sampai selesai ya apalah guna banyak anakan kalau tidak bisa menghasilkan malai justru ini akan boros unsur hara dan pupuk inilah cara yang paling gampang untuk memperbanyak anakan padi dan semuanya produktif langkah pertama wajib berikan pupuk organik padat sebagai penyubur tanah ini berhubungan erat dengan kondisi kesuburan tanah dan proses unsur hara yang akan diberikan pada tanaman oleh karena itu jumlahnya sangat relatif tergantung kondisi tanah masing-masing petani kondisi rata-rata sawah sekarang kurang bahan organiknya sehingga menjadi tantus dan keras langkah kedua gunakan varietas padi unggul rata-rata jenis varietas padi yang baru mampu menghasilkan banyak anakan setiap varietas pasti akan mempunyai kemampuan sendiri-sendiri dalam membentuk anakan yang produktif tanam bibit padi yang muda semakin muda umur bibit padi akan semakin potensi memproduksi anakan yang lebih banyak umur terbaik untuk tanam padi adalah 10-18 hari setelah sebar langkah ketiga berikan pupuk pospat seawal mungkin bila perlu sehari atau dua hari sebelum tanam pospat membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa terserap oleh akar tanaman oleh karena itu pemberian unsur pospat harus seawal mungkin salah satu fungsi unsur pospat adalah merangsang pembentukan akar oleh karena itu pemberian unsur pospat saat fase pembentukan anakan supaya anakan yang terbentuk bisa diimbangi dengan akar yang sehat kuat dan panjang unsur nitrogen merupakan salah satu kunci utama dalam membantu pembentukan anakan saat proses pembentukan anakan jangan sampai belum tersedia unsur ini sehingga diperlukan pemberian pupuk yang lebih awal NPK dan juga OREA pupuk dasar disarankan 0-7 hari setelah tanam langkah keempat gunakan jarak tanam yang jangan terlalu rapat apabila tanahnya subur walaupun anakan terbentuk banyak akan tetapi jika jaraknya terlalu rapat biasanya anakan tersebut menjadi kurang produktif langkah kelima di awal tanaman 0-35 hari pastikan pengairan tidak selalu tergenang jaga pemberian air pada tanaman padi secara berkala diairi lalu dibiarkan sampai kering atau tanahnya pecah rambut baru diairi kembali langkah ke enam pemberian zat pengatur tumbuh ZPT atau hormon tanaman ini terutama mengandung sitokinin dan gibrelin sebaiknya bersamaan atau selang tiga hari dengan pengupukan tapur untuk mengetahui bahan organik apa yang banyak mengandung hormon sitokinin dan gibrelin akan kami bahas di video berikutnya langkah ke tujuh waspadai hama dan penyakit yang punya potensi mengurangi anakan antara lain keong emas, suntep, dan tikus serta penyakit busuk pangkal batang padi jika perlu semprotkan pesisida untuk mengantisipasinya itu tadi cara memperbanyak anakan agar semuanya produktif menghasilkan malai jika video ini ada manfaatnya silahkan share ke teman tani lainnya sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya salam sukses panen bersama selamat menikmati